selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menata ya terlebih dahulu ini aku menyapu teras aku ya teman-teman dan disini teman-teman aku juga ada semai tanaman finca dari beli di online ya tetapi itu ada sembilan macam warna ya tetapi ini belum besar ya dan belum aku pindah di pot ya nanti untuk warnanya itu belum tahu ya teman-teman apakah sama seperti yang di deskripsi waktu aku beli di online ya nah teman-teman ini aku langsung lanjut saja ya disini hanya ada kira-kira 7-8 pot ya teman-teman tetapi memang satu pot ini aku isi 3 3 tanaman finca ya aku juga masih belajar bagaimana cara merimbunkan satu tanaman finca saja ya teman-teman untuk ini yang baru ini nanti sih rencananya mau aku taruh satu pot satu tanaman finca ya teman-teman aku pengen lihat ya pengen belajar gimana cara merimbunkan ya ini sudah aku pangkas pucuknya ya tetapi juga masih belum begitu rimbun ya teman-teman jadi masih belajar-belajar ya nah ini aku tata di pinggiran saja ya jadi di tengah-tengah itu masih ada tempat untuk lewat ya teman-teman dan disini juga ada tanaman hias lain yang ada bunganya ini mau aku taruh berderet di tangga bawahnya ya teman-teman jadi teman-teman biasanya kalau disini itu tanaman finca itu tumbuh di tanah ya teman-teman jadi memang jarang sekali disini tuh finca ditaruh di pot ya ini tuh juga aku terinspirasi menaruh di pot ini karena lihat punyanya teman-teman di youtube ya teman-teman ternyata bagus sekali ya kalau ditaruh di pot dan disini tuh biasanya finca nya itu cuma dua jenis ya teman-teman yang warna pink sama yang warna putih ini aja aku untuk mendapatkan yang warna-warni itu aku beli di online shop ya tapi belum tahu juga yang nanti memang benar-benar warna-warni atau enggak ya teman-teman karena juga sekarang masih kecil-kecil ya nah jadi teman-teman aku itu ingin halaman aku itu yang samping untuk tanaman hias yang berbunga dan yang sampingnya lagi untuk tanaman hias yang daun-daun gitu ya tetapi ini masih mengumpulkan sedikit-sedikit ya teman-teman dan untuk tanaman hiasnya ini juga aku tuh milihnya yang mudah hidup gitu ya teman-teman mohon maaf ya teman-teman ini suara anakku tadi bangun tidur ya jadi dia ikutan ngomong nah kalau untuk finca ini aku lihat-lihat itu perawatannya juga mudah ya teman-teman dia mudah hidup dan cantik sekali ya kalau sudah ditaruh dipat ya teman-teman selain finca disini aku juga ada kancing kenop ini ya teman-teman dan alhamdulillah ini untuk vertikal garunya juga sudah mulai semi ya nah ini tadi ya teman-teman penampakan setelah aku tata ya jadi seperti ini ya sederhana tapi kalau aku lihat-lihat tuh disini yang asli tuh cantik dan kayak seger gitu ya teman-teman ada tanaman hias di teras ya karena memang dari dulu aku tuh suka banget sama tanaman hias yang ada bunganya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman di video aku kali ini jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku ya selamat beraktifitas semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati